Sebelumnya Presiden Libanon, Jendral Michel Aoun mencuit soal bahan yang meledak yakni amonium nitrat. Tapi malam ini kita akan coba mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan bahan apa saja yang bisa memicu daya ledak yang begitu besar yang kita lihat tadi di video. Sudah bergabung dari luar studio ada Ganda M. Simangunsong, ahli peledak Institut Teknologi Bandung. Halo, selamat malam Pak Ganda. Selamat malam, Mbak. Pak Ganda, kita kemarin dikagetkan dengan video-video yang beredar dan memang dikonfirmasi ada ledakan dan ada korban jiwa. Kalau kita lihat dari video yang dilansir dari beberapa kantor berita internasional, ini kita lihat warna asap yang terlihat saat ledakan ini dimulai dengan asap warna putih dan kemudian berubah menjadi merah, kemudian menjadi gelap. Apa yang sekiranya Bapak bisa prediksi? Apakah cuitan dari Presiden Libanon ini benar bahwa ini mirip atau memang amonium nitrat? Pertanyaan gimana, Mbak? Tadi nggak kedengeran? Jadi saya ulang. Jadi kita tahu bahwa dari video-video yang dilansir kantor berita internasional, kita lihat dari videonya asap ini dimulai dari warna putih, kemudian berubah menjadi lebih gelap. Kira-kira apakah ini benar amonium nitrat seperti yang dicuitkan oleh Presiden Libanon? Atau Anda melihat ada jenis lain yang kemungkinan bisa menimbulkan warna seperti itu? Mungkin saja itu dari amonium nitrate, base explosive, ya mungkin. Pemerintah sempat juga akan mengklaim bahwa amonium nitrat ini punya daya ledak yang tinggi. Kalau Anda lihat, Anda analisis melihat ledakan ini seperti apa? Ya, amonium nitrate ini karakteristiknya agak beda dengan bahan peledak yang lain. Jadi kalau bahan peledak militer itu adalah bahan peledak ideal, kalau amonium nitrate ini non-ideal. Kenapa disebut non-ideal? Karena perubahan misalnya volumenya yang tadinya hanya 1 kilo dengan yang 2.750 ton, itu daya ledaknya akan sangat jauh berbeda. Karena itu, oleh karena itu, ya mungkin saja. Saya sudah coba hitung, artinya kemungkinan kalau 2.750 ton AN-base explosive ini meledak, sampai radius berapa kemungkinan bangunan bisa rusak. Kehitungan saya, berdasarkan perhitungan saya, di jarak 5 km mungkin masih ada kerusakan. Malah di atas 5 km masih mungkin ada jendela-jendela yang mungkin pecah. Mungkin. Pak Ganda, kalau Anda lihat sendiri, ini kan kita belum tahu informasi detilnya apakah ada evakuasi warga. Tapi, Perdana Menteri Libanon menyebut bahwa efek ledakannya terasa hingga 10 km secara keliling itu 10 km. Apakah Anda menganalisis bahwa bahan amonium nitrate ini sangat berbahaya untuk warga, seperti asapnya mungkin? Asapnya itu, ya tergantung yang ikut. Jadi, ketika amonium nitrate itu mengalami reaksi, gitu ya. Sebenarnya, produk utamanya yang utama itu, dia akan hasilkan N2. Kalau reaksinya itu yang biasa, gitu ya. N2 terus berubah menjadi H2O dan ada O2, gitu ya. Nah, tergantung yang membakar dia itu apa, gitu ya. Kalau yang membakar dia itu, saya nggak tahu di situ ada material yang mudah terbakar yang membakar dia, gitu ya. Mungkin bisa terjadi toksik, gitu ya. Yang akan dihasilkan yaitu bisa CO, karbon monoksida, atau bisa juga NOx, gitu ya. Yang sangat berbahaya buat kesehatan orang atau manusia, ya. Artinya, jika itu cuma amonium nitrate saja, apakah semudah itu untuk terpicu untuk meledak? Sebenarnya, amonium nitrate agak sulit untuk diledakkan. Jadi, ini adalah salah satu bahan produk yang disebutnya adalah tidak peka terhadap detonator, sebenarnya, gitu ya. Tetapi, untuk beberapa kasus tertentu, makanya tadi saya bilang di awal, AN Base Explosive ini non-ideal. Berapa perubahan di lingkungannya itu akan menyebabkan dia berubah juga sifatnya. Saya sih berprediksi, kemungkinan yang menyebabkan dia mudah meledakan itu adalah panas. Karena, secara teori, ketika AN terkena panas, maka dia akan lebih sensitif. Sensitive itu artinya dia akan lebih mudah untuk mengalami ledakan atau nyala, gitu ya. Jadi, terkena panas, terjadi proses pembakaran, ada gas, gas itu tertret di dalam AN, kemudian dia akan meledak, dan itulah yang memicu si AN itu meledak, gitu ya. Nah, ini bahan amonium nitrat ini kan disebut bahwa 6 tahun disimpan di sana. Artinya, Anda memprediksi juga ada salah urus, begitu, dalam penyimpanan amonium nitrat ini? Ya, penyimpanan AN, AN ini kan salah satu material pembentuk, salah satunya bisa menjadi bahan pedas. Karena memang sebenarnya kalau AN juga bisa dipakai sebagai pupuk, gitu ya. AN itu ada beberapa rule, di beberapa negara ini juga ada aturannya. Nah, di Indonesia pun ada, bahkan, gitu ya. Pada saat menyimpan AN, ada aturan-aturan yang mesti diikuti. Coba bayangkan, gitu ya, 2750 ton, dengan density AN itu kira-kira sekitar 0,8, gitu ya. Kalau hitungan-hitungan saya, dilihat dari volumenya, untuk kita ada bayangan itu, jadi ada 10x10 meter, terus tingginya itu adalah 30 meteran, gitu ya. Kebayang, 30 meter dengan keliring 10x10 kan besar sekali, gitu ya. Ketika dia meledak, ya, radiusnya akan sangat jauh, pasti, gitu ya. Bahkan ledakan ini, Pak Ganda, ini diprediksi atau dianggap setara seperlimanya bom Hiroshima. Apakah Anda melihat seperti ini juga kekuatan bom yang meledak kemarin? Waduh, saya nggak tahu ya, Hiroshima seperti apa, gitu ya. Tapi kalau melihat dari videonya, memang blast wave dulu yang muncul, karena memang ledakan memang seperti itu, gitu ya. Yang pertama yang akan cepat merambat itu adalah shock, gitu ya. Shock itu akan merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, gitu ya. Di atas 300 meter per second, nah kemudian yang terakhir akan diikutin sama produk gas. Jadi makanya asap itu akan muncul kemudian, gitu, terakhir. Jadi ada perubahan ya warnanya ya, Pak. Pertama, meledak dulu, kemudian warnanya menjadi putih dan hitam. Memang seperti itu prosesnya atau sebenarnya? Memang seperti itu, karena produk gas itu akan keluar dengan kecepatan yang lebih rendah dari kecepatan shock wave-nya. Karena banyak yang memprediksi, bahkan Presiden Donald Trump juga mencurigai ini sebuah hal-hal yang berkaitan dengan serangan teror. Sehingga perlu diketahui seperti perubahan warna, seperti itu. Tapi perubahan warna ini wajar terjadi ya untuk bahan AN? Wajar terjadi, wajar. Dan apalagi di sini bukan AN yang memang sengaja dibuat dengan mixing yang benar, gitu ya. Karena keceledoran tertentu lah. Karena sistem penyimpanan yang tidak bagus, makanya secara substansi juga tidak zero oxygen balance lah secara kimiawinya. Kalau tidak zero oxygen balance, hasilnya juga tidak akan bagus. Baik, terima kasih. Tadi ada Pak Ganda MC Mangunsong, ahli peledak dari Institut Teknologi Bandung, sudah memberikan gambaran kepada kita orang awam soal bagaimana ledakan yang terjadi di Libanon kemarin. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih.